Intro Komisi 10 DPR RI menegaskan, rancangan undang-undang tentang pemajuan kebudayaan bukan untuk mengatur, tetapi menjadi panduan dan pegangan bagi pemerintah maupun berbagai pemangku kepentingan. Usai melakukan kunjungan spesifik ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, anggota Komisi 10 DPR RI Nuroji berharap, rancangan undang-undang tentang pemajuan kebudayaan dapat mempertahankan jati diri tanah air dan mampu memberi pemahaman tentang kebudayaan sendiri kepada generasi penerus bangsa. Namun memang kalau mau mengatur kebudayaan sangat luas dan rasanya juga banyak yang tidak setuju kalau budaya itu diatur-atur. Nah undang-undang ini bukan untuk mengatur itu, tetapi memberikan satu panduan atau pegangan bagi pemerintah ataupun siapa nanti yang bertugas menjaga budaya atau memajukan tadi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Ferdian Syah berharap, melalui rancangan undang-undang tentang pemajuan kebudayaan ini, masyarakat menjadi lebih sadar untuk memelihara kebudayaan yang dimiliki masing-masing daerah, agar masyarakat Indonesia tidak mudah terpengaruh kebudayaan asing yang mulai melakukan infiltrasi dan melunturkan budaya lokal. Jadi setiap pembangunan intinya dari segala aspek bidang, baik itu bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, endahnya diawali dengan kebudayaan. Harapannya adalah pertama, tentu di sini berkaitan dengan ketahanan budaya. Ketahanan budaya di antara ini juga menyangkut adalah pelastarian, pelindungan, juga pemanfaatan daripada objek-objek daripada pemajuan kebudayaan itu sendiri. Dari Yogyakarta, DENOS TVR Parlamen melaporkan.